Komisi 4 DPR RI menyayangkan adanya pemberitaan terkait pelelangan Kepulauan Widi di situs lelang asing. Perkembangan kasus pelelangan Kepulauan Widi ini akan terus dipantau, mengingat Kepulauan Widi adalah salah satu kawasan konservasi laut di Indonesia. Luluk Nur Hamidah, selaku anggota Komisi 4 DPR RI mengungkapkan, akan terus mempelajari serta memantau terus perkembangan kasus pelelangan Kepulauan Widi untuk melihat apakah akan terjadi potensi perlawanan dari masyarakat atau tidak. Terus mempelajari apakah ada resistensi misalnya atau perlawanan atau bahkan ternyata bisa mengganggu ekosistem dari area konservasi yang terkait. Nah khawatirnya kan kemudian ini berbeda itu loh semangatnya. Yang satu orientasinya semata bisnis, sementara di kita ini kan konservasi. Kalau konservasi itu kan dilindungin gitu, jadi nggak mudah. Orang rakyat saja kalau misalkan mendekat ke area lindung aja juga tidak mudah ya. Beberapa kali bahkan mengalami kriminalisasi. Jadi menurut saya yang pertama itu kita sayangkan, yang kedua harusnya ada klarifikasi sangat tegas karena isilah lelang itu nggak benar ya. Karena itu kan pulau, itu kan wilayah daulat negara kita itu. Masa iya kemudian teritori kita itu kemudian dilelang. Meski demikian, Komisi 4 DPR RI tidak melarang kerjasama dengan pihak asing untuk pengelolaan suatu pulau. Namun, pemerintah perlu memperketat persyaratan yang harus dipenuhi, baik oleh pihak pemerintah daerah maupun pengembang dan pihak luar negeri demi kedaulatan negara Indonesia. Sebelumnya, pemerintah menyampaikan akan membatalkan MOU, pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan PT Leadership Island Indonesia. Ken Dandwi, TVR Parlemen melaporkan.